Wow, sudah cukup rame ya Bapak-Ibu ya. Selamat datang, selamat berjumpa. Waduh, ketemu lagi nih sama Bapak-Ibu. Oke, kembali lagi kita di RPK. Kita akan bahas produk-produk yang luar biasa tentunya. Hari ini kita akan bahas dari 4 brand. Wow, banyak banget ya. Jadi, karena kita bakal bahas banyak hal, jadi kita akan nggak usah banyak-banyak ngomong, kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Maya. Halo Kak Maya. Hai, hai, Kak Maya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Maya. Kak Maya ini adalah sales manager di bagian hair care. Kita akan bahas tentang produk Naturica dan Chrome Earth ya, Kak. Iya. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai ya, Kak. Silakan, Kak Maya. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin nama aku, Maya. Aku dari Naturica. Jadi, hari ini aku mau sharing sedikit tentang produk knowledge-nya Naturica. Yaitu, Naturica nanti ada beberapa bagian ya. Terut, yang pertama kita akan bahas adalah tentang perawatan hair care, yaitu dimulai dari permasalahan kulit kepala, sama dengan permasalahan di batang rambut. Setelah itu nanti tahap ke-2-nya kita akan ngebahas tentang masker rambut yang wow ya. Wow itu bisa ngerubah warna rambut tanpa harus coloring ke salon. Oke, sekarang kita mulai dari produk knowledge-nya dulu. Nanti tahap ke-2-nya dulu. Oke, yang pertama kita akan memulai tentang rangkaian produknya Naturica. Tapi, sebelum masuk ke rangkaian produknya Naturica, Maya mau info nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, bahwa Naturica ini adalah produk made in Italy. kemudian dia sudah bebas yang namanya dari SLS, SLEs, kemudian paraben, sulfat. Jadi dia benar-benar 98% itu bahannya alami. Jadi, sama sekali tidak ada yang namanya detergen atau parfum di dalam kandungannya ini. Oke, dan ini perlu bapak-bapak dan ibu bapak yang tahu bahwa ini bisa untuk digunakan anak-anak juga bisa. Jadi, aman sekali untuk anak-anak. Terutama mungkin anak-anak yang mungkin berkelebihan khusus. Jadi, memang direkomendasikan sama dokter, tidak boleh menggunakan shampoo yang menggunakan banyaknya detergen. Jadi, pas banget nih pakai rangkaiannya si Naturica. Oke, masuk kita ke produk. Yang pertama ini namanya adalah volcanic elixir. Volcanic elixir ini adalah untuk detoksifikasi dalam keadaan kut kepalanya kotor. Jadi, ini adalah biasanya dilakukan di dalam salon atau klinik atau spa yang memang mungkin ada hair treatment-nya. Jadi, ini adalah buat detoksifikasi yang bisa menghilangkan racun, kemudian polutan, debu, heavy metal. Semuanya terurai dengan menggunakan si air volcanic elixir ini. Oke, kemudian yang kedua produk bestsellernya kita adalah si Opuncia Oil Treatment. Opuncia Oil Treatment ini bagus banget buat kulit kepala maupun batang rambut. Jadi, kalau dipakai buat kulit kepala, dia buat anti-aging yang terjadi di lapisan kulit kepala di bagian luar seperti ini. Dia, fungsinya juga sama, bisa untuk sebagai detoksifikasi dalam keadaan kulit kepalanya kotor. Tapi, kalau dalam keadaan kulit kepalanya bersih, dia bisa sebagai serum perlindungan sebelum blow atau catok. Atau tanpa ada hantaran panas, produk tersebut sudah berfungsi. Dan ini kelebihannya adalah antioksidannya melebihi dari argan oil. Ini bagus banget. Dan ini head to two. Bisa dipakai di kulit kepala, batang rambut, maupun di area tubuhnya kita. Oke, next. Saya punya namanya detoxifying comfort scrub. Oke, biasanya klien-klien atau mungkin saya sendiri kadang suka nggak sadar kalau sering sekali melakukan proses chemical service, kemudian tidak memperdulikan masalah kulit kepala saya seperti apa. Nah, ternyata nih, kulit kepala itu butuh sekali yang namanya di-detox. Jadi, bukan hanya wajah aja nih yang di-detox karena sering menggunakan kosmetik. Nah, rambut atau kulit kepala juga butuh sekali untuk di-detox. Jadi, misal ada terjadi kondisi kulit kepala yang memang tidak selesai-selesai. Contoh kayak berminyak, kemudian sensitif, atau berketombe, atau efeknya jadi mengalami kerontokan. Kenapa ya? Kok aku udah pakai sampo yang anti-rontok, tapi kok rambutku tetap rontok? Nah, itu bisa disebabkan karena sebenarnya kondisi kulit kepalanya bermasalah. Jadi, makanya kita perlu yang namanya detox. Nah, di sini ada namanya detox scrub. Scrub-nya ini teksturnya sangat halus, jadi tidak mengukai area kulit kepala. Ini dipakainya dalam keadaan kulit kepalanya kotor. Jadi, kalau misalnya mau coba detox, ada ukurannya yang ukuran 50 mili, dan ada yang ukurannya 250 mili. Oke, setelah detox scrub, saya punya detox shampoo. Jadi, setelah habis melakukan detox, diwajibkan menggunakan detox shampoo. Jadi, ini kalau misalnya berapa lama sekali sih untuk waktu detox yang bagus? Oke, kalau memang belum pernah sama sekali dengan kondisi yang memang kulit kepalanya bermasalah, itu boleh dianjurkan seminggu sekali selama enam minggu. Tapi kalau misalnya memang tidak bermasalah, tapi untuk menjaga biar tidak terjadi masalah, itu boleh sebulan sekali atau dua minggu sekali. Oke, sekarang Maya akan ngebahas shampoo untuk masalah kulit kepala. Oke, shampoo masalah untuk kulit kepala, yang pertama ini namanya shooting relief shampoo. Shooting relief shampoo ini dia untuk kulit kepala yang sensitif. sensitif dan berketombe. Kalau Bapak-Ibu tahu sekalian bahwa fungsi dari kulit kepala, ciri-ciri kulit kepala sensitif ini adalah timbul jerawat, kemudian gatel, kemerahan, kemudian kadang suka ada timbul ketombe, tapi bukan yang ketombe banget. Nah, itu biasanya dia kulit kepalanya sensitif. Nah, untuk mencegah biar tidak terjadi ketombe, kita menggunakan shampoo-nya yaitu adalah shooting relief shampoo. Ini, kalau untuk shampoo-an normalnya berapa lama? Normalnya itu adalah seminggu tiga kali. Tapi, kalau misal ada klien yang memang dia sudah biasa setiap hari keramat, ini bermasalah nggak kalau dipakai everyday, aku keramat pakainya ini. Nggak ada masalah ya. Tenang aja, ini aman sekali. Nah, selain si shampoo tadi, kita punya yang namanya shooting serum. Shooting serum ini, dia fungsinya untuk meredakan kemerahan, kemudian rasa gatel, kemudian kadang suka ada timbul jerawat kecil-kecil, ada di bagian depan, bagian samping, atau bagian belakang. Nah, ini tinggal dipakaiin aja serumnya. Serumnya itu bentuknya seperti ini. Dia nanti ada dua kemasannya. Jadi, ada yang kemasannya pipet seperti ini, dan ada yang kemasannya nanti spray. Jadi, itu cuma beda dari aplikatornya aja. Sebenarnya fungsinya semuanya sama. Jadi, nanti dipakainya harus dalam keadaan kulit kepalanya bersih. Jadi, kalau misalnya mau pakai sehabis shampoo, lalu nanti dipakai lagi, habis shampoo lagi. Jangan nanti keramasnya pagi, lalu siangnya baru pakai. Nggak boleh, karena kulit kepalanya sudah kotor. Oke. Kemudian, next, kita pakai. Biasanya orang ini mengalami kerontokan. Wow, ini biasanya orang banyak banget nih tanya. Kalau aku rambutnya rontok, aku tuh pakai apa ya? Oke. Sebelum menentukan si shampoo untuk rontok atau tidak, kalian harus lihat kondisi kulit kepalanya. Jadi, jangan lihat batang rambut atau permasalahan yang terjadi. Jadi, kalian lihat dulu nih, kalau memang dia rontoknya dari akar, baru boleh pakai rangkaian yang mengalami kerontokan. Tapi kalau dia rontoknya dari batang rambut, itu harus lihat dulu kondisi batang rambutnya seperti apa. Jadi, perlu yang namanya dia rontokan. Nah, ini adalah salah satu produk andalannya kita. Semuanya best seller, tapi ini yang paling laku di pasaran, dan yang paling dicari, dan banyak sekali terjadi buktinya. Jadi, dia sudah terjadi review-review yang memang wow, wow gitu ya. Jadi, ini adalah rangkaian yang namanya energizing. Di dalam rangkaian energizing ini, dia ada shampoo dan ada serum. Shampoo itu kondisinya harus kulit kepalanya normal. Jadi, kalau misalnya dia sensitif, dia berminyak, atau dia berketombe, tidak diancurkan menggunakan shampoo-nya energizing. Kenapa? Karena kita harus sembuhkan dulu masalah yang terjadi di kulit kepala, baru kita bisa menyembuhkan batang rambut kita. Nah, yang ini adalah energizing. Ini sama, pipetnya juga ada dua. Ada yang bentuknya spray, dan ada yang bentuknya pipet seperti ini. Kalau pengen yang spray, enggak mau ribet, ya tinggal spray-spray-spray gitu. Sama pemakaiannya seperti si syuting serum tadi. Ini kalau bahasa zaman dulunya, ini adalah kayak hair tonic. Kalau misalnya serum itu apa sih sebenarnya? Nah, serum ini sekarang dibagi dua. Serum untuk kulit kepala dan serum untuk batang rambut. Jadi, yang ini adalah untuk kulit kepala. Dan ini salah satu best sellernya Naturica. Ya. Bagaimana kalau misalnya kulit kepala aku yang berminyak? Nah, ini dia. Kalau yang berminyak itu, tanya dulu nih sama customer-nya. Terakhir keramasnya kapan? Atau intensitas keramasnya berapa lama sekali sih? Kalau dia bilang intensitas keramas aku tuh tiga hari sekali atau dua hari sekali. Oh, oke. Itu namanya normal. Tapi, kalau dia bilang, saya tuh keramas tadi pagi. Terus siang. Saya tuh enggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saya lepek. Nah, itu baru yang disebut yang namanya berminyak. Jadi, berminyak ini, kalau misalnya customer bilang, Mbak, saya mau tuh mau beli shampoo yang berminyak. Oke. Nah, setelah pakai, dia bilang, kok saya tuh masih berminyak ya? Saya tuh maunya hilang total. Oke. Produk kompetitor apapun itu tidak bisa menghilangkan kalenjar minyak yang ada di kulit kepala. Jadi, si balancing shampoo ini tujuannya hanya menyeimbangkan kadar minyak yang berlebihan. Bukan menghilangkan secara total. Oke. Next, saya ngebahas tentang batang rambut. Nah, tadi kita sudah ngebahas tentang masalah kulit kepala. Sekarang kita ngebahas tentang batang rambut. Nah, di rangkaian ini, Moisturizing Defense Shampoo, ini ditujukan untuk kulit kepala normal dengan batang rambut yang rusak karena proses alami. Jadi, dia rusaknya bukan karena proses chemical. Kemudian di rangkaian Moisturizing, kita ada conditioner. Nah, ini saya mau jelasin. Kenapa sih kita harus menggunakan conditioner setelah kita shampooan? Oke. Karena si conditioner ini fungsinya adalah menutup putih kula yang dibuka oleh shampoo. Nah, kalau kita pada saat shampooan, itu rambut kita tuh terasa kasar banget. Itu sebenarnya adalah pori-pori dari batang rambut ini terbuka. Jadi, untuk menghaluskannya adalah menggunakan conditioner. Kadang, kadang ini ada beberapa yang suka salah kaprah. Aku pakai masker aja, sama kok lembutnya? No, bukan itu. Tapi, masker beda kandungannya, beda tujuannya. Masker tidak menutup putih kula, tapi memberikan nutrisi paling tinggi di batang rambut. Bukan menutup putih kula. Jadi, walaupun rambut kita halus, tapi putih kula kita tetap terbuka. Akhirnya apa? Akhirnya rambut kita jadi mudah bercabang, kemudian mudah patah, mudah rapuh. Jadi, makanya, shampoo harus berbarengan dengan conditioner. Dan ini adalah rangkaian maskernya. Tadi saya sudah info bahwa masker si apapun yang ada di Naturica ini, maskernya adalah fungsinya memberikan nutrisi paling tinggi di batang rambut. Jadi, si masker yang moisturizing ini ditujukan untuk batang rambut yang rusak karena proses alami. Oke, next. Repairing deep shampoo. Repairing deep shampoo ini ditujukan untuk kulit kepala normal dengan batang rambut yang rusak karena proses kimia. Jadi, kalau misalnya rambut kayak Maya gini, ini sudah pakenya adalah si repairing deep shampoo karena rambut Maya sudah rusak karena proses kimia. Tapi, Maya lihat lagi nih, si kulit kepala Maya normal atau enggak. Kalau kulit kepala Maya sensitif, Maya pakenya tetap pakai shooting shampoo, baru nanti pakai treatment-nya. Pakai si repairing deep treatment. Oke. Repairing deep treatment ini adalah booster untuk batang rambut sebelum dia melakukan proses masker. Jadi, ini bagus banget. Ini adalah vitamin booster, tapi harus berbarengan dengan masker dipakainya. Jadi, buat rambut-rambut yang sudah krus, yang sudah rusak, yang sudah sering, treatment-nya adalah menggunakan si repairing deep shampoo, repairing deep treatment ini. Dipakainya dalam keadaan rambutnya bersih, setelah keramas, keringkan handuk, kemudian pakaiin selapis demi selapis di batang rambutnya. Setelah selesai, baru langsung ditimpa dengan menggunakan masker. Oke, ini adalah rangkaian maskernya. Funglinya sama seperti si moisturizing, tapi untuk repairing ini hanya untuk rangkaian batang rambut yang sudah rusak karena proses kimia. Nah, yang ini adalah rangkaian si Volumizing Experience Shampoo. Volumizing Experience Shampoo ini ditujukan untuk batang rambut yang memang dia mudah lepek atau kurang bervolume dengan kondisi kepalanya normal. Jadi, kalau ada klien yang memang rambutnya kliennya tipis, kemudian mudah lepek, itu bisa banget dikasih rangkaiannya si Volumizing Experience ini. Di rangkaian ini ada shampoo, ada conditioner, kemudian, dia cuma ada dua ya, dia ada shampoo dan ada conditioner aja. dengan batang rambut yang memang detailnya lebih kecil atau volumenya batang rambutnya lebih kecil. Nah, terakhir nih, ini ada Opuncia Oil Low Shampoo. Ada Opuncia Oil Low Shampoo, dia fungsinya adalah sebagai anti-aging. Beberapa kliennya kita mengklaim bahwa, oh, aku pakai shampoo Opuncia ini, uban aku agak sedikit berkurang loh, katanya gitu. Tapi, shampoo tidak bisa mengurangi uban sebenarnya. Yang bisa menghilangkan atau mengurangi uban untuk sifatnya sementara itu yaitu adalah coloring. Tetap, tapi karena ini rangkaiannya sebagai anti-aging, jadi dia mengurangi anti-aging yang terjadi di kuit kepala maupun di batang rambut. Tapi, ini hanya untuk kuit kepalanya normal. Jadi, kalau bermasalah, tetap balik lagi ke shampoo yang bermasalah. Di rangkaian Opuncia Oil ini, kita ada shampoo, ada conditioner, ada Opuncia Oil Dede Hair Cream. Opuncia Oil Dede Hair Cream ini adalah sebagai serum. Sama seperti Opuncia Oil Treatment, tapi, kalau ini harus ada hantaran panas. Jadi, kalau misalnya mau catok-catok, mau nge-blow, itu tetap harus pakenya si Opuncia Oil Dede Hair Cream. Disemprotkan di tangan, 1-2 pump, lalu diaplikasikan di batang, di tangan, kemudian diaplikasikan di batang rambutnya, kemudian baru kita keringkan, kita siap untuk di-blow. Oke. Untuk rangkaian Sinaturica, ini cukup sampai di sini. Nanti, buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti ditanya di sesi terakhir. Sekarang, Maya akan ngejelasin sedikit tentang Chrome Earth. Yang wow, yang tadi Maya bilang, ini adalah sama. Rangkaiannya Sinaturica, tapi dia adalah khusus untuk masker rambut yang bisa merefresh warna rambut, memperbaiki masalah batang rambut, ya, tanpa harus coloring. Oke. Ini namanya adalah Chrome Earth. Chrome Earth ini adalah rangkaian dari Sinaturica. 100% natural ingredient. Jadi, benar-benar alami. Buat anak-anak yang memang pingin juga pakai, ya, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pakaiin aja, nggak ada masalah. Kena kuit kepala gimana? Aman. Tapi, aplikasinya harus menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena dia ada kandungan pigment warnanya. Ya. Tapi, saya kasih tahu lagi nih, tapi, kalau mau ngerubah warna, itu harus punya basic color sebelumnya. Jadi, kalau misalnya nggak punya basic color, itu nggak akan bisa. Oke. Apa sih kelebihannya si Chrome Earth sama maskernya yang lain-lainnya? Semuanya sama. Kembali lagi, saya ingatkan bahwa sudah tidak ada yang namanya silikon, paraben, mineral oil, PPD, amonia, dan peroxide. Saya kasih tahu ya, amonia, PPD, dan peroxide, itu yang biasanya menyebabkan kulit kepala menjadi sensitif. Nah, di rangkaian si Chrome Earth ini, sudah tidak ada tuh yang namanya kandungan itu. Dan aman sekali. Makanya, Maya bilang tadi, aman sekali dipakai atau diaplikasikan kena ke kulit kepala. Jadi, aman sekali. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya, dia dari kandungannya adalah 100% natural pigment, melm, ada vegetal keratin, dan ada priklipir ekstrak. Jadi, priklipir ekstrak ini adalah buah pohon kaktus yang tingginya 7 sampai 8 meter gitu. Dia itu adalah antioksidannya melebihi dari argan oil. Dari 1 ton hanya menghasilkan 1 liter ekstraksi opuncia oil. Nah, tadi Maya lupa jelasin nih, yang di rangkaian Nasurika ini, ini adalah opuncia oil treatment. Dia, dia cara buatnya adalah pada saat 1 ton ini, 1 ton buahnya si priklipir, hanya bisa menghasilkan 1 liter saja ekstraknya opuncia oil. Jadi, ini hasilnya luar biasa. Ya, bagus banget. Oke, dan di rangkaiannya si chromat ini, kelebihannya lagi ada satu, yaitu asid pH, di mana si asid pH ini fungsinya untuk menutup putih kula. Jadi, bagus banget nih, kalau misalnya customer yang aduh, aku nggak mau pakai shampoo, lalu pakai conditioner. Ya udah, kita kasih yang rangkaiannya si chromat aja. Karena si rangkaian chromat ini bisa untuk conditioner serta langsung menggunakan masker. Ya, dan nilai lebihnya lagi, kalau kalian sudah pernah punya color atau sudah pernah bleaching, warnanya akan berubah. Contoh kayak Maya. Ini, Maya belum lama, kurang lebih sekitar ya 12 hari lah, 12 hari ke belakang, rambut Maya sudah kuning, sudah bleaching full, memang sudah gonta-ganti warna, tapi Maya bosan nih, terus untuk zaman sekarang kan ke salon masih takut. Ah, mau ngerubah, ah warnanya. Oke, sekarang Maya rubah menggunakan pakai red ocher. Ini rambut Maya pakai red ocher, jadi cuman pakai masker aja di rumah, pakai sarung tangan, keramah, setelah keramah, kita keluar kamar mandi, terus Maya pakai-pakaian aja iseng kayak gini. Iseng, Maya ratakan, rapikan semuanya, terus diemin 20 menit. Terus hasilnya langsung seperti ini. Ya kan? Jadi tanpa harus ke salon, rambut kita sudah cepat. di rangkaian chrome egg ini, Maya punya satu shampoo dan ada tiga metralivir. Yaitu, pertama Maya punya shampoo-nya namanya Egg Moon Shampoo. Ini fungsinya untuk kuit kepala normal, ya, semua jenis rambut, dan dia bisa mempertahankan warna jauh lebih lama. Bagus banget ya. Ini namanya adalah Egg Moon Shampoo. Kemudian, tiga neutralizer ini apa? Tiga neutralizer ini berarti tidak bisa mengubah warna sedikitpun di batang rambut. walaupun customer tersebut rambutnya sudah pernah di bleaching. Yang pertama, Maya punya Egg Moon Mask. Ya, ini dia adalah neutralizer warna yellow. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah di coloring, ya, kemudian sudah lama sekali warnanya jadi kusam atau warnanya jadi lebih ke kuning sekali, ini neutralizirnya menggunakan si Egg Moon Mask. Ya, tidak akan merubah warna, tapi dia akan mengembalikan warna dasar sebelumnya. Contoh, warna dasar sebelumnya dia lebih ke coklat sekali. Nah, pakenya yang ini. Jadi, dia akan mengembalikan warna dasar perlahan-perlahan-perlahan. Oke, kemudian yang kedua, Maya punya neutralizir namanya Volcanic Ace. Volcanic Ace ini bukan berarti nanti rambutnya jadi lebih Ace ya, bukan, tapi ini adalah neutralizir warna merah. Jadi, kalau misalnya ada customer-nya yang sudah pernah diwarnain warna merah, dia akan hilang atau biasanya kan kalau warna merah itu kan penumpukan di batang rambutnya susah sekali untuk hilang. Nah, untuk menghilangkannya perlahan-demi perlahan, kita menggunakan yang namanya Volcanic Ace. Jadi, dia akan menghilangkan warna merah yang menempel di batang rambut. Jadi, pada saat kita sudah siap mau coloring dengan warna yang baru tanpa menggunakan warna merah, itu sudah tidak ada penumpukan warna lagi di batang rambutnya. terakhir untuk neutralizer terakhir, yang ketiga ini baru banget. Baru banget, ini namanya adalah Blue Merin Mash. Ini neutralizer warna orange. Nah, warna orange itu kayak Maya, jadi nanti kalau misalnya Maya sudah bosan atau warnanya sudah kayak kuning jagung, orange jagung gitu, Maya pakenya ini untuk mengembalikan warna dasar rambut Maya. Jadi, sudah tidak ada penumpukan warna orange yang ada di batang rambut. Jadi, aman banget nih, jadi warnanya tidak ada penumpukan, jadi tidak belentang-belentang pada saat mau memulai warna yang baru lagi yang diaplikasikan di batang rambutnya. Oke, lalu Maya punya punya 5 marker yang bisa mengubah warna rambut. Tapi ingat, harus sudah pernah di coloring. Jadi, basicnya kalau belum pernah coloring, itu tidak akan pernah merubah warna sedikit pun. Tapi, hanya bisa merawat batang rambut untuk jauh lebih sehat lagi. Oke, Maya punya namanya burn amber mud. Burn amber mud ini bagus banget buat yang beruban. Jadi, kalau misalnya ada customer yang memang sudah 50%, 40% beruban, tapi takut sekali untuk diwarnain, tawarin aja si burn amber mud. Nanti habis ini, Maya akan lihatin before after setelah penggunaan si chrome earth. Maya oke, kemudian Maya punya terakotamas. Terakotamas ini lebih ke warna aman kalau Maya bilang. Jadi, kalau misalnya aku mau coba chrome earth, tapi aku enggak mau warnanya jadi terang atau jadi gelap. Nah, ini di warna amannya adalah si terakotamas. Atau aku mau warna yang berubah. Aku pingin warna sesuatu yang beda di batang rambut aku. Yuk, cobain yang namanya red lava mass. Red lava mass ini bagus banget buat pecinta rambut yang warnanya merah. Ini pigmentnya paling kuat. Jadi, tenang aja, ini pasti bakalan nyampe ke batang rambut yang sudah pernah di coloring. Red ochre, ini adalah warna rambut Maya. Ini red ochre, jadi Maya pakainya red ochre doang. Pakai shampoo, lalu pakai red ochre untuk menjaga warnanya lebih lama, Maya pakai Edmund shampoo, sama pakai red ochre. Oke, terakhir yang terbaru. Wow, ini adalah pink earth mask. Buat bapak bapak ibu yang kliennya memang suka fashion, pengen warnanya lebih fashion, kayak black pink, nah, ini bagus banget namanya pink earth mask. Kembali lagi, harus level rambutnya lebih tinggi, jadi biar bisa cepat masuk warna rambutnya. Oke, Maya lihatin before after untuk rangkaiannya chrome earth. ini dia penggunaan sea volcanic ice. Bapak ibu bisa lihat, di sebelah kiri itu adalah beforenya, dengan rambutnya warnanya sudah mulai menguning, atau ada pantulan warna merah. Lihat, ada beberapa warna merah, jadi ada penumpukan warna. Nah, untuk menetralisir warna merahnya, kita menggunakan sea volcanic ice. ini juga sama, dia ingin mengembalikan warna alami rambutnya di warna coklat. Karena dia masih ada penumpukan warna merah, jadi kita akan netralisir dengan menggunakan volcanic ice. Ini kondisi red lava mask, dengan keadaan rambut yang sudah bleaching, tapi ombre, ombre itu di bagian bawahnya saja, yang sudah di bleaching, di bagian atasnya, kita cuma dapat pantulan warnanya saja. Dan ini yang terakota, lihat, aku warnanya keterangan, aku tidak suka, tapi aku tidak mau coloring lagi, yaudah, pakai saja si terakota mas. Oke, dan ini juga sama nih, aduh rambut aku sudah kusam, sudah jelek, tapi aku takut, kalau coloring lagi rambut aku nanti tambah putus, tambah klus di ujungnya, yaudah, kita pakaiin aja si terra kelapa. Wow, ini red lava mask, dengan kondisi customer yang memang sudah full bleaching, dia sebenarnya tadinya awalnya adalah balayat, tapi karena sudah lama sekali tidak tachap, takut, karena pandemi juga akhirnya. Oke, bisa untuk nutupin uban enggak? Oke, untuk nutupin uban hanya untuk rangkaian si bun amber aja, kalau untuk yang lain tidak bisa. Dan ini lihat, before, after, kok warnanya sekilas hampir sama ya, kalau kalian boleh lihat Bapak Ibu, lihat before-nya, itu warnanya sudah sangat kuning dan kusam. Nah, setelah menggunakan pakai Earth Moon Mask, dia warnanya jauh lebih clear, jauh lebih bersih, warna kuningnya sudah hilang. Dihempaskan dengan menggunakan Earth Moon Mask. Dan ini juga sama, kondisi dengan batang rambut yang sudah balayat di bawahnya. Jadi, kita pakai sirup lava mask, dia sudah bosen, dia bilang katanya mau fashion, yaudah, kita kasih si red lava. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi nih pertanyaannya, bisa menutup uban nggak? Oke, sebenarnya ini bukan coloring permanen, jadi kita tidak bisa menutup uban, tapi kita hanya bisa memantulkan atau menyamarkan warna uban tersebut menjadi warna fashion. Jadi, kayak highlight, jatuhnya jadi kayak highlight. Ini adalah model dengan kondisi 85% kondisinya sudah beruban semuanya. Dan dia ini paling anti diwarnain hitam. Katanya nanti kalau warna hitam aku nggak bisa fashion. Oke, yaudah, kita pakaiin si burn amber mask. Jadi, warnanya saya highlight. Warnanya lebih cakep. Ini sama, ya, dia juga red lava dengan kondisi full bleaching. nah, ini nih, bagus banget. Jadi, teman aku ini rambutnya sudah prus, kusam, kuning, karena dia tuh paling suka bleaching dengan level yang sangat tinggi. Tapi, dia tuh bingung kalau aku mau warnain lagi, aku bisa nggak ya dapetin warna seperti pertama kali aku coloring. Nah, akhirnya aku saranin dia menggunakan Edmund Shampoo dan menggunakan Edmund Mask. hasilnya Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah cantik sekali. Nah, ini nih rambut Maya nih. Ini Maya ya. Lihat tuh rambutnya tuh. Jelek banget ya. Rusak, rus, kusam. Oke, ini adalah rambut sebelum Maya dipakai si Red Ocher. Jadi, Maya bisa gonta-ganti nih semenjak ada si Chrome Earth. Ya, ini kondisi Maya adalah full bleaching, full coloring, dan full highlight di batang rambutnya. Jadi, tapi Maya tuh males banget untuk merawat rambutnya. Akhirnya, Maya coba nih, aduh, coba deh, beneran nggak sih? Ini produknya memang sebagus ini gitu. Dan ternyata dong, Bapak Ibu bisa lihat afternya, wow, magic banget si Chrome Earth ini. Ya, dengan penggunaan shampoo, dengan maskernya secara rutin, ini langsung jenggreng bisa kelihatan hasilnya. Ini Maya cuma dikeringin aja, belum dicatok ya, belum ada catok-catok. Jadi, rambut Maya jadinya seperti ini. Dan ini yang Red Ocher dengan penggunaan shampoo-nya Ad Moon Shampoo. Jadi, dia habis di bleaching, dia bilang rambutnya sudah putus, dan akhirnya dia putuskan untuk potong rambutnya jadi pendek. Dan, dia gak mau di-coloring lagi. Akhirnya, pas Maya lagi ke sana, Maya bilang, just tambahin si pakai Red Ocher Mask kalau gak mau di-coloring lagi. Dan ternyata dia suka banget. Lihat, ini sama seperti dia habis coloring. Padahal cuma di-bleaching doang. Terus rambutnya kelihatan lebih berkilau. Lihat, lebih shiny. Oke, dan ini juga sama. Ini pakai Ad Moon Shampoo dengan menggunakan Red Ocher Mask. Nah, ini modelnya juga sama dengan kondisi uban kurang lebih sekitar 80%. Dia mau coba pakai Red Ocher. Kembali lagi, lihat nih. Perbedaan menggunakan Red Ocher dengan menggunakan Ben Amber. Kalau Ben Amber itu hampir semuanya tertutup rata. tapi kalau untuk Red Ocher dia menutupnya tidak terlalu sempurna seperti menggunakan si Ben Amber. Oke, ini juga aku mau fashion, aku mau berubah warnanya. Oke, jadi kita rubah nih karena dia di coloring bagian depannya kita rubah menggunakan Ad Moon Shampoo dan menggunakan Red Ocher Mask. Jadi, hasilnya seperti ini. Dan ini juga sama. Lihat, warnanya juga cantik. Kalau dia warnanya tidak full bleaching tapi full coloring, warnanya jadi lebih cantik, jadi lebih rata. Wow, ini adalah si Red Lava. Ini waktu pada saat Maya ke Bali. Dia bilang di Bali itu belum ada yang wow, begini nih katanya. Oke, aku cobain dengan kondisi rambut yang sudah sangat rusak. Ini disisir aja susah banget, geng. Jadi, ini langsung Maya pake Ad Moon Shampoo. Terus, Maya bilang, kakak mau rubah warnanya full atau mau lebih soft? Kata dia, aku mau rubah warna, May. Aku pingin ada acara adat, dia pingin lebih kelihatan. Oke, baik. Karena ini sifatnya sementara, dia mau pakai yang Red Lava. Dari hasilnya. Oke, ini dia menggunakan Red Ocher dengan penumpukan warna yang tidak beraturan. Oke, sampai di sini, Maya mau puterin satu video yang di sini. Sebentar ya. Terima kasih. 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 Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Acara. Terima kasih. 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 ke produk untuk muka supaya kelihatan glowing. Jadi saya di sini mau memperkenalkan beberapa jenis mask. Ada maskernya, nanti ada yang teksurnya peel off, ada yang hidrokolagen, ada yang sheet mask, terus sama ampul. Oke, di sini saya mau masuk ke produk yang masker peel off atau masker karet. Nah, di sini produknya namanya Soderta. Produk ini lokal punya, sudah ada badan pom. Di sini ada jenis yang karkol. Karkol, ini biasanya dipakai untuk wajah yang kusam, berminyak, pori-pori. Bisa juga untuk proses detox. Jadi terutama banyak sekarang ini karena polusi, stres, terutama pria, itu dia biasanya keadaan minyaknya berlebih. Jadi bukan hanya rambut saja yang didetoks, jadi masker juga mengeluarkan untuk detox, masker wajah ini. Nah, ini ukurannya 1 kilo sebesar ini. Pengaplikasiannya ini 1 banding 1. Biasanya kalau untuk pakai sendiri agak repot, jadi harus minta tolong bantuan teman atau orang. Ya, harus diaduk dengan tekstur yang sangat cepat. Kemudian ada kurang. Untuk suaranya saya gimana? Lalu cepat atau putus-putus suaranya? Suara saya putus-putus? Sudah terdengar jelas, Mbak Indah. Oke, kemudian untuk masker yang kedua, ini masker camomile. Biasanya dipakai untuk masalah kulit yang ada bintik-bintik hitam atau export. Ini biasanya kalau sudah mulai tanda-tanda seperti itu, orang pasti mengeluhkan, wah kulitnya jadi kelihatan tampak lebih tua. Jadi di sini sifatnya untuk mencerahkan, memudarkan bintik-bintik hitam atau seperti kayak sprekles, kayak gitu tapi bukan flek ya. Kemudian Masker gold. Ini masker gold, ini sekarang lagi tren juga facial ya, anti-aging. Ini multifungsi, bisa untuk mengurangi kerutan, pintik-bintik hitam pada kulit atau flek, juga membantu meringankan pori-pori. Terus silver, ini kalau yang kulitnya mau kelihatan lebih brightening atau glowing. Kemudian green tea. Ini green tea biasanya bisa dipakai juga untuk kulit yang berminyak, mudah berjerawat. Jadi ini bisa juga dipakai untuk kulit yang bekas-bekas jerawat. Bisa juga untuk daerah mata yang lingkaran hitam. Kemudian rose, ini yang untuk anti-aging. Kemudian vitamin C. Kemudian CTO. Nah, ini untuk yang peppermint oil. Ini juga untuk yang berjerawat, berminyak. Jadi di sini lebih ke indikasi kulit yang kalau ada jerawat kecil-kecil yang beruntut, ini bisa juga untuk di daerah mata membantu untuk mengurangi lingkar hitam mata. Kemudian ini yang terbaru dari produk rangkaian soderta ini adalah moringa atau daun kelor. Ini juga manfaatnya banyak untuk merawat kulit yang berjerawat, mengontrol minyak, mengurangi tanda penuaan. Ini yang disebabkan karena efek eksternal. Misalnya untuk kita yang lebih sering banyak bekerja di luar lapangan, mudah kena debu, polusi. Jadi ini sangat bagus karena juga mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian ini juga yang terbaru, black gold. Jadi penggabungan dari charcoal sama gold. Ini untuk anti-aging lebih kepada masalah kulit yang berjerawat. Tadi kalau yang gold saja itu lebih ke kondisi kulit yang normal. Tapi ini lebih kepada kulit yang berminyak. Jadi membantu untuk mengurangi kerutan, garis-garis halus pada wajah. Di sini maskernya ada 11 varian. Tadi ada cakol, ada aloe vera. Hanya saja kalau masker ini, kita jual kemasannya besar, 1 kilo. Ini kita kalau mau mengaplikasikannya, itu harus dibuat jumlah 30 gram powder-nya. Kemudian airnya itu 30 mili harus pas. Diaduk sedemikian rupa dengan kecepatan yang cukup seperti di mixer kayak gitu sampai partikelnya menjadi homogen. Kemudian digunakan ke seluruh wajah menggunakan spatula. Masker ini sebetulnya bisa untuk daerah mata dan daerah mulut. Cuman kita nanti bisa tanya untuk diri kita sendiri pakai atau ke klien kita nanti. Jadi nyaman atau enggak untuk ketika matanya digunakan. Kalau misalnya tidak digunakan, kita tidak harus paksa ya. Ini nyaman ya buat kelopak mata dan bibir juga ya Bu ya? Iya. Hanya saja kalau untuk pemula biasanya agak kesulitan untuk membuat. Ini banyak sekali kegagalan di awal. Karena belum terbiasa mengaduk masker ini. Banyak yang mengklaim kok mudah pecah, kemudian kok lama kering atau mencair. Mencair dalam api tidak bisa menempel di permukaan kulit secara cempurna. Ternyata mereka menggunakan airnya, menggunakan air mawar. Jadi ketika aplikasi air ini air mineral saja. Tidak perlu air, ya air mineral saja. Tidak disarankan pakai air keran atau air tanah. Jadi air mineral segala jenis. Kalau misalnya mau pakai air isi ulang, tidak apa-apa. Yang penting bukan air mawar. Kalau air mawar itu memang ada penggunaan masker sejenis produk yang memang dikeluarkan oleh brand tersebut. Tapi tidak disarankan untuk sodata masker. Mungkin karena kandungannya mengubah tekstur dari maskernya ya? Ya, jadi dia punya tekstur powder ini ketika disampur dengan air, dia akan merubah menjadi homogen. Kemudian untuk hasil yang terbaik bisa digunakan 1-2 kali dalam 1 minggu. Ini peel off masknya itu dia yang kayak peel off mask yang lengket banget di kulit atau dia yang kayak agak jeli gitu? Ini peel off masknya seperti karet, bukan kayak gel. Nanti ke depannya sodata akan mengeluarkan bentuknya yang gel, transparan. Jadi kita sedang membuat formula baru. Kalau ini peel offnya kelihatannya putih dari aloe vera. Ketika nanti dicampur dengan air, teksturnya berubah menjadi hijau. Tapi ini kalau dicabut tidak sakit ya Bu ya di kulit ya? Jadi tidak bikin imitasi? Untuk pemakaian ini, itu melihat dari misalnya daerah keningnya kita pakai, kan banyak anak-anak rambut, usahakan lebih sedikit agak tebal. Semakin tipis digunakan, itu agak semakin susah di peel off. Jadi bukannya agak sedikit kecabut sedikit di rambut-rambutnya. Tapi kalau misalnya dengan jumlah yang cukup, ketebalannya cukup, itu tidak terlalu sakit. Kemudian waktunya tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari itu, maskernya sudah menjadi seperti kayak semen ya, keras seperti itu, itu yang agak sakit ketika di peel off. Jadi waktu yang terbaik adalah 10 sampai 15 menit. Kemudian suhu airnya, air suhu ruangan. Tidak boleh air yang dari dalam kulkas, atau dari dispenser yang suhu dingin. Nah, walaupun dengan air suhu ruangan, ketika diaplikasi ke wajah, itu seperti menggunakan air es. Sejuk. Nah, ini biasanya kalau untuk masker-masker yang ukuran besar ini, targetnya kita salon. Salon atau klinik. Kalau misalnya kita mau pakai untuk somius, untuk pemakaian sendiri, itu biasanya mereka hanya mengandalkan gelas takar ya. Yaitu yang tendok takar itu, biasanya kalau kita timbang itu massanya berbeda. Kalau kita timbang dengan digital timbangan itu, selisih berapa, 0, berapa gram terlihat. Jadi, masker ini bisa juga dipakai untuk sampai area leher. Jadi, aman. Kalau misalnya untuk jenis yang untuk berjerawat, untuk yang bagian punggung, kan suka ada jerawat, itu boleh dipakai. Bisa pakainya yang TTO, atau mau pakainya yang fill-off, yang solder, yang karkol. Itu sangat bagus. Ini karkol. Atau mau pakai yang TTO, C3 oil ya. C3 oil yang ini. Ini bagus untuk yang acne bag. Jadi, kadang-kadang... Jadi, ini bisa dipakai full body ya, Bu? Iya. Tapi, sebetulnya tidak buat full body. Hanya ini saja. Optional saja. Tapi, kalau untuk wajah, hanya muka, bisa sampai leher. Tambahan, kalau misalnya ada pasien mengeluhkan jerawat yang ada di punggung. Takutnya kan namanya body, takutnya bisa buat tangan, untuk area-area yang bagian luas, misalnya untuk perut, atau apa untuk selimbing, atau apa bukan. Ini hanya tambahan saja, bisa untuk membantu terapi, mengurangi jerawat yang ada di punggung belakang. Jadi, ini disesuaikan dengan kebutuhan klien ya, Bu? Ya. Cuma, kalau untuk pemula, biasanya tidak disarankan langsung penggunaan untuk area mata. Takutnya dia punya tekstur belum maksimal. Jadi, ketika ditempel di berarah mata, takutnya nanti maskernya akan masuk di selah-selah mata, dan ketika peel off, agak susah. Atau biasanya klien kita itu menggunakan eyelash extension. Ya, kadang mereka suka bilang, jangan sampai bulu mata saya rusak ya. Itu enggak masalahannya. Ketika nanti maskernya diangkat, itu biasanya matanya akan terlihat berbeda dengan tekstur kulit. Walaupun dalam keadaan sebelum dimasker, mukanya bagus. Ketika nanti pas dipill off, dia merasa lingkaran matanya kok gelap. Jadi, kesannya seperti mata panda. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu, siasatnya seperti apa? Ya, kita akan ada jenis masker yang khusus untuk mata, itu jenis kolagen, eye pad. Ya, di sini enggak saya sampaikan. Kemudian ada ampul. Jadi, masker itu kalau misalnya dipakai langsung seperti itu, apakah ada efek? Ada efek. Ya, kulit jadi lebih cerah, lebih lembab, dan halus hanya, dia bertahan hanya 2-3 hari saja. Tapi kalau misalnya dikombinasikan dengan ampul, konsentrat ampul ini boleh dipakai setiap malam. Boleh digunakan setiap malam. ya, kemasannya juga sangat ekonomis. Isinya ada 7 ampul. Ini untuk pemakaian 7 hari. Jadi, 1 hari 1 botol ya, Bu? Ya, 1 hari 1 botol. Dosisnya 1 ampul ini 2 mili harus habis. Jangan nanti ketika menggunakan 1 ampul, digunakan untuk 2 kali dipakai. Jadi, 1 kotak ini untuk 14 hari. Jadi, ketika menggunakan ampulnya dulu, ya, ini boleh diaplikasi dengan manual tangan saja. Ya, kemudian ketika sudah meresap, baru kita tumpuk dengan masker yang soderta tadi. Ini hasilnya akan lebih bagus. Ya, kulit akan lebih lembab. Ya, kerut-kerutnya juga mulai berkurang. Tanda-tanda coklat-coklat atau ekspotnya juga sudah mulai berkurang. Kalau seandainya hanya pakai ampul, tidak pakai masker, boleh, Bu? Masker kan digunakan hanya seminggu sekali sebetulnya. Karena masuk perawatan berkala. Itu sebetulnya harus dibantu dengan masker seminggu sekali. Maksimal seminggu sekali. Selain hanya menggunakan ampul. Kalau ampulnya saja digunakan bisa. Jadi, seperti tanaman, dia butuh air, butuh pupuk. Jadi, ibarat masker ini adalah pemupukan untuk kulit. Jadi, kulit jauh lebih bagus. Jadi, usahakan satu minggu pakai tujuh ampul ini. Kita lihat reaksi pada kulitnya. Kalau misalnya ada reaksi pada kulit merasa seperti kering atau apa, itu di minggu kedua dihentikan. Nanti baru dilanjutkan untuk minggu ketiganya. Ya, seperti itu. Jadi, ini, karena ini bentuknya kaca, jadi harus sedikit hati-hati ketika kita mematahkan. Ini jenis-jenis ampulnya tadi. Sambil menunggu ini tadi. Ini jenis-jenis ampulnya. Ini energi atau caviar ekstrak. Ini sangat bagus sekali untuk anti-aging. Untuk anti-aging, dia punya warnanya pink, ampulnya warnanya pink. Jadi, nanti setiap ampul warnanya berbeda. Ini anti-agingnya itu bagus sekali kalau untuk yang kita aktivitanya sering di luar. Jadi, agingnya itu diakibatkan karena eksternal. Ini juga tidak menutup kemungkinan, juga bisa membantu mengurangi bintik-bintik kayak jerawat kecil, atau misalnya ada jerawat yang sudah sembuh. Nanti dengan sendirinya bisa ikut menjadi kering. Kemudian, ada juga untuk perawatan yang khusus untuk ampul mata. Jadi, ampul ini tidak disarankan untuk pakai di daerah mata. Jadi, kalau untuk mata ada sendiri. Namanya eye flash fluid. Isinya juga sama, tujuh ampul. Nah, kalau untuk mata isinya berbeda. Dosisnya 1,5 mili. Kalau yang lain, untuk wajah itu rata-rata 2 mili. Kalau yang untuk mata itu 1,5 mili. Kalau misalnya di rumah punya alat portable. Galvanic portable itu jauh lebih bagus. Diaplikasikan dengan ampul ini. Kemudian, vitalize. Ini super fruit. Ini bagus banget ya. Biasanya untuk kulit yang... Aduh, muka aku sudah pakai apa saja. Kok masih saja kusam. Sebentar kusam. Ternyata kegiatannya lebih banyak di luar ruangan. Jadi, disarankan menggunakan super fruit-kulit ini. Kemudian, soothing instant oil. Ini lebih kepada kulit yang sangat kering. Ini biasanya karena genetik. Bisa juga karena perubahan suhu atau perubahan cuaca yang ekstrim. Ini sangat bagus. Ini membantu mempertahankan kadar air dalam kulit. Kemudian, lifting anti-wrinkle booster. Ini instant lifting ya. Jadi, kalau misalnya ada masalah kerutan-kerutan di wajah. Klien kita mau cari produk yang cepat. Saya mau cari produk yang bagus, ampul yang bagus untuk mengurangi kerutan di wajah saya secara cepat. Jadi, direkomendasikan pakai anti-wrinkle booster ini. Tapi kalau kerutan yang sudah dalam, karena usia, itu butuh waktu beberapa kali ya. Kalau yang kerut-kerut halus, ini cepat. Instant. Kemudian, stem cell fluid. Ini juga bisa untuk masalah kulit yang sudah aging, yang sudah mulai tampak-tampak kerutan. Jadi, mempercepat regenerasi kulit. Secara tidak langsung. Ini seperti treatment botox alami. Kemudian, hyaluron fluid. Ini juga direkomendasikan untuk kulit kering. Kalau yang super fluid tadi, lebih kecenungan kulit. Yang kusam, kering, sangat kering ya. Kalau ini lebih kepada kadar air. Apalagi cuaca sekarang, tidak nentu ya. Tiba-tiba panas, terik sekali. Kemudian mendung, hujan. Kemudian kita kurang minum. Atau di ruangan AC dari pagi sampai malam. Ini sangat disarankan untuk mengembalikan kelembapan kulit dan kadar air kulit kita. Nah, di sini juga ada ampul untuk detox. Pengertian detox ini, kalau di luar itu orang berpikir hitam. Kebanyakan kalau di salon-salon atau pernah dengar itu, kalau orang habis di detox itu takutnya wajahnya jadi hitam atau ampulnya berubah hitam. Justru di sini membantu mengeluarkan zat-zat yang berbahaya terhadap kulit terutama yang mengandung hidrokinon, merkuri, dengan presentasi yang tinggi atau menggunakan produk-produk racikan yang tidak aman. Ketika menggunakan produk ini, dia akan dieliminasi tubuh melalui keringat dan urin. Makanya disarankan harus banyak minum air putih. Dibangi minum air putih. Kemudian skin contour fluid. Ini sangat bagus sekali untuk kulit yang memiliki contour wajah yang sudah turun. Itu juga karena banyak faktor selain usia, kemudian karena diet yang ekstrim atau pernah sakit, itu mempengaruhi pada contour wajah kita menjadi turun. Jadi ini membentuk contouring wajah kita menjadi kencang kembali. Ini bisa dikombinasikan dengan alat galvanic, jadi mempercepat pembentukan wajah sehingga tampak lebih tirus. Nah, ini produk keunggulan kita, melafadene fluid. Ini termasuk yang best seller. Ini mampu memudarkan atau menghilangkan apapun jenis flek. Melasma, freckless, export. Ini pernah ada kejadian pada klien kami. Dia mengalami flek yang sudah menggelap semua karena efek pemakaian kosmetik yang tidak aman. Dia rutin menggunakan melafadene ampul fluid ini selama 6 bulan. Itu wajahnya bersih sekali. Dia langsung mempromosikan produk ampul ini kepada rekan-rekan kerjanya. Karena kebetulan ini kerja di pemerintahan. Kemudian, ampul ini kita tidak ada menjual satuan. Kita menjualnya satu packaging ini isinya 4, 7, digunakan setiap hari. Jadi, jangan nanti malam ini pakai. Karena kegiatan atau kesibukan lupa. Terus besok baru pakai lagi. Itu tidak disarankan. Hasil yang terbaik adalah menggunakan dalam 7 hari beturut-turut. Yang pasti harus juga dibantu dengan produk skincare-nya yang sesuai sama masalah dan jenis kulitnya. Karena wajah kita kan harus dibersihkan dahulu. Ya, di-cleansing. Kalau mau bagus, sebetulnya dibantu dengan toner atau penyegar. Kemudian, baru menggunakan ampul ini. Kemudian, kalau saya sudah punya serum, apakah boleh di-double? Sebetulnya, kita sarankan konsentrasi dulu kepada ampul Jensen ini dulu. Terus, kalau saya punya night cream, apakah boleh? Boleh. Jadi, ketika menggunakan ampul ini, lebih bagus lagi dikombinasi sama moisturizer malam. Atau krim malam. Jadi, ampul ini seperti semacam pengganti serum untuk malam ya, Bu? Kalau serum itu, pengertian saya itu adalah serum yang dikemas dalam botol. Entah botol pipet atau bentuk konsentrat yang bentuk losen atau apa. Tapi kalau ampul ini konsentratnya adalah 100%. Jadi, aman, tidak mudah terkontaminasi atau apa. Ya, jadi kalau ampul ini konsentrat serumnya, ya itu 100%. Kalau serum itu, pemahaman saya adalah jenis berbagai macam serum, tapi yang bentuknya sudah dibuat seperti kayak botol. Botol drop, botol pipet, atau kemasan yang tubel, seperti itu namanya serum. Tapi kalau ini ampul, ya. Jadi, pengertian kita kalau kita bilang serum itu, pasti kita kasih yang kemasannya bentuknya yang botol. Tapi kalau misalnya ampul, ya kita akan buat seperti ini. Kemudian ketika kita mematahkan ini, tidak boleh dengan tangan kosong seperti ini. Ya, harus menggunakan pelindung seperti tisu atau kapas atau kain, ya. Kita patahkan. Ini kan ada garisnya. Ya, ini sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana kalau misalnya di atas botol ini ada cairan yang tertinggal. Pastikan kita ketik-ketik seperti ini. Ya, itu tidak disarankan. Jadi, bagusnya ketika ada cairan di sini terpisah. Ini botolnya segikit diputar seperti ini. Ya, maka cairannya akan turun semua. Baru kita patahkan. Ya, baru kita tuang pada tangan yang kondisi bersih. Baru kita ratakan kepada wajah sambil dimasas halus. Kemudian waktu pengaplikasian ini, ya, baiknya ketika sudah merasa kesap, sudah merasa lengket, itu stop. Berarti produk sudah diserap sama kulit. Kalau misalnya sempat kita gosok, kemudian ada seperti sedikit kulit ari terangkat, itu sebetulnya satu zat yang melindungi lipit kulit kita, yang justru nanti ketika terangkat, jadi efek kencangnya, efek brighteningnya itu tidak dapat. Ya, jadi seperti biasa saja. Kencangnya langsung berkurang. Jadi, ketika merasa sudah lengket, sudah kencang, ya, stop. Sudah tidak usah digosok lagi. Kemudian kalau misalnya ada reaksi-reaksi, gimana, Bu? Awal pemakaian. Ya, seperti tadi saya bilang, gunakan satu kotak tujuh hari, beturut-turut, di minggu kedua stop. Ya, tapi kalau misalnya aman, lanjut ke kotak yang kedua. Jadi, ini bisa digunakan selama tujuh hari pemakaian awal. Kemudian bisa diselingi dengan masker, soderta fill-off tadi. Ya, boleh seminggu sekali, boleh seminggu dua kali. Seninggu dua kali itu kita bisa gunakan bila kondisi wajah kita misalnya yang mudah berjerawat sekali. Supaya kulitnya cepat berkurang jerawatnya, sembuh, ya, dan sebagainya itu disarankan seminggu dua kali. Tapi ketika kulitnya sudah mulai membaik, ya, kita hanya maintain hanya seminggu sekali saja. Terus kalau misalnya saya pakai maskernya sudah seminggu sekali, saya sudah merasa puas hasilnya, sudah bagus, apakah boleh dipakai sebulan sekali? Ya, bagusnya sih tetap digunakan seminggu sekali. Ya, kalau misalnya kita gunakan sebulan sekali, waktunya terlalu lama, nanti reaksi kulitnya akan lebih mudah lagi ke bentuk kesemula kulit kita. Menjadi perlahan-perlahan, menjadi kering, atau perlahan menjadi kusam, karena aktivitas, ya, dengan gaya hidup yang mungkin kurang baik, istirahat yang tidak teratur, kolam makan yang tidak sehat, seperti itu. Ya, jadi gunakan ampul selama tujuh hari, di minggu pertama, bila ada reaksi dalam arti kok berubah kulit saya menjadi menggelap, atau menjadi kering, atau jerawat saya keluar, itu proses reaksi dari produk ini. Jadi lanjutkan saja, tidak masalah. Ya, karena ada beberapa produk tadi, yang tadi membuka sumbatan pori, memberikan efek energi pada kulit, memberikan nutrisi, dan ada proses detoksifikasinya juga. Ya, jadi manakala nanti ada dari teman-teman semua menjual, ada keluhan, misalnya dari 10 pasien, apa, klien, satu pasti ada keluhan seperti itu. Ya, bisa dihentikan, bukan berarti di stop sama sekali, kita break untuk jeda kulit, untuk selama satu minggu, kita lanjut minggu ketiga. Ya, kalau misalnya makin lama makin bagus, ya berarti lanjutkan saja tidak apa-apa. Ya, jadi lebih bagus. Untuk produk ini bisa jangka panjang ya, Bu, ya? Ya, ini sebetulnya untuk expired-nya produk, ya. Ini saya info saja, itu sebetulnya bisa sampai lima tahun, cuman di POM Indonesia itu hanya tiga tahun. Ya, jadi mana tahu. Kita melihat, oh, expired-nya tinggal delapan bulan lagi, atau apa ya. Itu enggak masalah. Selama kemasan ini tidak berubah warna, ya, karena penempatan suhu ruangan juga akan mempengaruhi. Misalnya kita taruh di bawah terik matahari, misalnya kamar kita, ya, itu cahayanya masuk ke ruang kamar. Kebetulan ini taruhnya di display-nya dekat jendela kena sinar matahari. Kemudian tidak disarankan juga untuk taruh di dalam kulkas. Ya, jadi suhu ruangan itu suhu sejuk biasanya antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Ya, kemudian kalau terjadi, kalau misalnya terjadi ada perubahan warna, terutama yang mengandung vitamin C tinggi, itu biasanya pada melafadine. Ya, sebetulnya itu tetap bisa dipakai. Ya, cuman hanya mengurangi konsentrasinya saja. Ya, misalnya kemasan awal bening. Ya, ketika karena pemakaian yang cukup lumayan lama, anggap 7 hari, kemudian kita penempatan dalam suhu ruangan yang panas, kena sinar matahari langsung, ya, itu berubah warna perlahan-perlahan menjadi lebih kuning. Itu tidak apa-apa. Bukan produknya rusak. Bukan. Ya, kemudian kalau untuk pemakaian ampul ini, kalau misalnya mau digabung sama mata, berarti kan pakenya dua. Satu dengan jenis yang sesuai dengan masalah kulit kita, misalnya untuk anti-agingnya, atau untuk berminyak atau jerawat, atau untuk klek, ya, itu bisa digunakan dengan ampul yang khusus mata. Jadi gunakan untuk daerah mata ampulnya, ya, pakai ampul daerah mata dulu, sudah meresap, baru kita konsentrasi kepada ampul yang ada untuk wajah. Jadi jangan wajah dulu, baru ke area mata. Jadi bagus untuk daerah mata dulu, baru nanti untuk yang bagian wajah. Oke. Nah, ini untuk pemakaian masker, kalau untuk yang peel off, ya, ini harus punya keahlianku sendiri, ya. Nah, ini sebetulnya kemarin saya disampaikan untuk pengenalan masker Soderta peel off dan ampul, ya. Saya berpikir kenapa tidak saya memperkenalkan jenis masker yang mungkin mudah digunakan sendiri untuk di rumah. Ini maskernya, bentuknya kayak topeng, ya. Ini namanya masker hidrokolagen. Satu kali pakai. Ini warnanya juga macam-macam. Yang hijau, ini biasa untuk kulit sensitif. Ya, misalnya habis kebakar matahari, ya, kulitnya berjerawat, ya. Jadi nanti ini kemasannya tinggal disobek, ya. Tinggal dibuka. Ini ada tatakannya, ya. Tinggal diambil. Kemudian ini kita tinggal pasang. Ya, ini ada area mata sama mulutnya itu terbuka. Jadi tidak tertutup. Ini sangat mudah. Nah, ini efeknya untuk mengencangkan sama melembabkan karena memberikan kadar air yang sangat bagus. Ya, biasanya kalau kulit berjerawat jenisnya, karena banyak faktor tadi, ya. Jadi kulitnya jadi menjadi kering. Jadi ini mengembalikan kelembaban dan kadar air. Kemudian disarankan untuk penggunaan di minggu pertama pakai tiga kali. Jadi tiga hari berturut-turut rutin. Ya, kemudian break masuk minggu kedua, gunakan tiga masker lagi. Itu untuk pemakaian dua hari sekali. Untuk hasilnya yang maksimal. Ya, jadi kurang lebih ketika kita menjual masker ini kepada satu klien, itu kita jual enam masker. Kalau ampul kan tujuh untuk satu hari, berturut-turut selama satu minggu. Tapi kalau masker hidrokologen ini, enam masker ini untuk tiga hari pertama berturut-turut. Hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian break. Ya, kemudian ketemu lagi Senin depan. Ya, kemudian pakai kedua hari Rabu. Pakai lagi hari Kamis atau Jumat. Ini baru hasilnya kelihatan sangat luar biasa. Ya, kelembapannya dapat. Kencang pada kulitnya dapat. Ya, kemudian masalahnya misalnya jerawatnya atau apa juga sudah mulai berkurang. Kemudian kalau misalnya kita terbiasa mengopek jerawat, ya, itu kemungkinan bekasnya tidak menghitam. Seperti itu. Ya, ada juga yang warna putih. Kristal, ya, ini untuk brightening. Ya, ini kalau kulitnya kita kelihatan kusam, pucat, ya. Pengen berseri, ya, pakainya yang putih. Kemudian untuk yang biru. Ini untuk kulit yang kering. Ya, kemudian ada juga untuk yang gold. Ya, jadi gold ini bisa dikombinasi. Bisa pakai yang peel of sonerta atau pakai yang ini. Kemudian untuk yang black mask. Ini juga sama seperti karkol. Untuk kulit berminyak, ya, kulit kusam, kulit kotor, pori-pori besar. Kemudian ini yang transparan. Ya, ini juga lebih kayak untuk mengurangi kerutan. Ya, jadi untuk efek brightening, tapi yang sudah muncul kayak kerutan. Ya, jadi untuk anti-aging juga. Ya, untuk brightening. Sama untuk kekenyalan kulit. Ini, jadi masker soderta tadi digunakan seminggu sekali atau seminggu dua kali supaya hasil maksimal. Kemudian yang hidrokolagen ini digunakan tiga hari berturut-turut di minggu pertama, hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita beri minggu kedua, kita gunakan tiga masker lagi untuk dua hari sekali. Kemudian ada lagi jenis yang masker seat mask. Ya, seat mask. Ada pertanyaan, untuk masker hidrokolagen ini, usahakan problemnya kita misalnya dengan jerawat, ya, itu dalam enam masker ini, bukan enam hari ya, enam masker ini, ya, karena masker hidrokolagen ini kan minggu pertama dipakai tiga masker, tiga hari berturut-turut, hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian break, sampai ketemu minggu kedua, ketemu anggaplah Senin lagi. Senin, Selasa break, pakai lagi Rabu. Tamis break, pakai lagi Jumat. Jadi, seminggu dua kali selang-seling. Itu dengan jenis masker yang sama. Ya, nanti ketika sudah ada, mulai perubahan pada kulit, musylek kulit semakin membaik, hasilnya bagus. Nah, kita tinggal fokusnya mau ke apa. Oh, baru kelihatan nih, kayaknya flek-nya. Saya mau ngindalin flek-flek-nya. Ya, berarti silakan menggunakan pakenya yang gold, seperti itu. Waktunya sama enggak, seperti yang awal? Tiga kali sama. Itu disanjurkan seperti itu. Ya, nanti ketika sudah mulai membaik, biasanya setelah pemakaian tiga bulan, ya itu boleh menggunakan masker ini seminggu sekali. Jadi, untuk pemula-pemula saja, penggunaan awal disarankan tiga hari berturut-turut, minggu kedua tiga masker lagi, dua hari sekali dengan jenis yang sama. Mungkin minggu ketiga atau minggu keempat mau ganti masker yang berbeda, karena mukanya sudah mulai merasa baik. Ya, saya mau lebih fokus ke pencerahannya, ya, atau pengencangannya, silakan menggunakan pakai jenis masker yang berbeda. Boleh diselang-seling. Ya, misalnya tiga hari pertama mau pakai konsentrasi yang gold. Minggu kedua, saya mau lebih ke forming-nya. Ya, ke forming-nya, sekalian menjaga ini bisa paketnya yang pakai yang ini, transparan. Kemudian, ini masker yang jenis yang seed mask atau masker tisu. Ya, ini satu kemasan ini ada untuk enam kali pakai. Ya, di sini masker ini berfungsi untuk mencerahkan sampai tingkat maksimal. Misalnya, peel-off tadi kan untuk pengencangan, ya, untuk kelembapan sama menghaluskan kulit hanya saja memberikan efek kelembapannya itu tidak memberikan untuk jangka panjang. Mungkin hanya memberikan hasil satu sampai tiga hari. Kalau misalnya dikombinasi sama ampul, ya, itu kelembapan hasilnya mesin lebih lama. Bisa tujuh hari. Ya, makanya kenapa maskernya diketemukan lagi di minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau masker ini yang hidrokolagen, ya, bu, kalau saya mau pakai ampul, boleh, gimana cara pakainya? Ya, karena masker ini bisa digunakan pagi, siang, atau malam. Fleksibel. Kemudian di sini sudah ada cairan, ada serumnya. Jadi, usahakan kalau memang mau gabung dengan ampul, ampul gunakan di malam hari saja. Ya, hidrokolagen silakan cari waktu yang tepat. Apakah mau dipakai pagi hari atau sore hari sebelum ketemu ampul ini di malam hari. Tidak masalah. Kemudian kalau yang untuk masker sheet mask, ini kita ada dua jenis. Pomegranate ini, yang dari buah delima, ini lebih kepada untuk kasus whitening, ya, untuk pencerahan, untuk pigmentasi. Kemudian kalau yang biru, hialuronic acid, ini lebih kepada kulit yang kombinasi, kulit kering, atau yang kulit sangat kering sekali. satu salset ini ada enam. Ya, kalau masker ini justru disarankan untuk hasil yang sangat bagus sehari dua kali penggunaan maskernya. Jadi, misalnya mau maskeran pagi, terus malam mau pakai lagi, itu disarankan sangat bagusnya seperti itu. Kemudian waktu penggunaan maskernya hanya direkomendasikan sepuluh menit saja. Setelah itu, silakan dibuka, ya, sambil dimasas-masas ringan sebelum dibilas. Jadi, masker ini dibilas. Ya, jadi boleh digunakan satu hari dua kali. Ada yang mau ditanya? Kalau ini maskernya boleh taruh di kulkas. Ya, kemudian masker yang hidrokolagen pun juga silakan boleh taruh di kulkas. Sebelum digunakan, dikeluarkan dulu suhu netral sampai 30 menit baru silakan gunakan. Ini maskernya, masker tisu yang sangat mudah ketika digunakan sendiri. Ibu, tadi ada pertanyaan dari Laurencia Indah. Untuk pemakaian ampul awake yang mata, itu boleh dibarengin dengan ampul yang lain, enggak, Bu? Atau harus nunggu jeda tujuh hari lagi? Maksudnya, dikombinasi dengan ampul lain dalam arti dengan brand yang sama atau beda brand? Maksudnya kan ini ampul ada banyak serinya nih, Bu. Nah, karena kalau ada seri mata kan berarti cuma daerah mata saja. Nah, untuk yang lainnya, sisi wajahnya lain boleh pakai ampul beda lagi enggak, Bu? Misalnya kan tadi pakai yang buat mata sama pakai yang buat brightening misalnya, Bu. Kalau untuk dari produk ampul Jensen ini boleh menggunakan ampul di waktu yang bersamaan maksimal tiga jenis ampul. Misalnya, sudah pakai mata misalnya kita mau konsentrasi kofleknya dulu kan berarti pakai melafadine setelah itu baru mau pakai yang hyaluron atau yang kulit kering. Boleh. Enggak masalah. Harus nunggu kering dulu atau bisa langsung ditumpuk, Bu? Sampai meresap. Misalnya kan tadi pertama aplikasi anggap pertama saya pakai melafadine ya. Melafadine fluid sudah sampai santu ampul ini habis boleh diratakan sampai bagian leher supaya warnanya jadi sama. Kemudian ketika sudah lengket ketika ditap-tap seperti ini baru silakan ambil ampul yang kedua. Tumpuk lagi seperti itu. Ketika sudah sampai tekstur yang setelah lagi lengket ya itu berarti sudah kita stop. Kemudian tidak perlu dibilas ampulnya. Lanjut saja boleh aktivitas tidur besok paginya baru kita bersihkan atau kita cuci. seperti itu. Jadi boleh boleh digabung dengan masker yang berbeda ya maksimal tiga ampul. Ya pertama pasti kan untuk darah mata untuk wajah kita kompleksnya apa. Lebih ke brighteningnya atau liftingnya atau anti-agingnya tidak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada dari teman-teman reseller punya ada pertanyaan boleh silahkan. kurang lebih untuk masker peel off ada yang sudah tahu ya teksturnya secara aplikasinya. Kalau misalnya nanti kita ada kendala ketika kita menjual ke klien kita ya tolong sampaikan masker ini perbandingannya harus pas 30 gram masker peel off-nya kemudian 30 mili airnya. Tidak disarankan menggunakan air mawar ya hanya menggunakan air mineral biasa. Ya tidak harus oh harus pakai Acleo harus pakai Amidin atau Aqua tidak. Semua jenis air mineral tidak masalah. Kemudian boleh untuk daerah mata disarankan boleh ya tapi kalau yang untuk mata yang sensitif atau mata yang sedang iritasi itu baiknya hindari tidak disarankan sampai daerah mata atau untuk tutup di daerah bagian mulut ya jadi kalau misalnya pasiennya tidak nyaman ya kita tidak usah gunakan untuk daerah sekitar mata dan bagian mulut seperti itu. Demo ditanyakan kembali. Boleh mungkin teman-teman boleh pertanyaan boleh ke Kamaya boleh ke Bu Endah ya mungkin tadi pas bahas masalah rambut belum ada gambaran nih apa yang ditanyakan ya nanti bisa masuk lagi pertanyaan ini ke Ibu Maya atau mungkin nanti tadi Ibu Maya akan menampilkan video ya kemudian untuk masker ya kalau misalnya kita ingin menjual kepada klien ya kita sampaikan kalau memang untuk masker yang fill off seperti itu penggunaannya ketika kita menggunakan hidrokolagen ya kita fokus kepada satu jenis yang sama dulu selama satu minggu ya atau minggu kedua ya baru silahkan minggu ketiga dan selanjutnya di selang-seling boleh di kombinasi ya kemudian masker yang sheet mask ini ya sangat bagus disarankan untuk hasil yang maksimal digunakan satu hari dua kali pemakaian selama berapa boleh seminggu boleh di selang-seling misalnya hari ini saya pakai besok saya tidak pakai seperti itu pun tidak masalah oke oke kalau gitu karena belum ada pertanyaan boleh mungkin langsung kita setel video dari Kamaya aja kali ya ya boleh silahkan Bu Maya tadi mau menampilkan videonya sudah bisa oh ini masih belum bisa ditampilkan ya karena ada kendala di jaringan internet kami ya ada pertanyaan lain lagi ya karena tadi kan kita membahas yang rambut aja kan ritualnya banyak sekali ya dari tekstur rambut batang rambut kulit kepala ya kalau untuk masker ini juga sama dengan dengan ampulnya pun sama kita menyusikkan dengan kondisi dan masalah jenis kulitnya cuman ini mungkin ya untuk rambut ya kalau rambut biasanya begitu perawatan begitu selesai langsung ada hasilnya langsung kelihatan before after tapi kalau utamanya perawatan ya untuk ampul ini biasanya hasil akan terlihat setelah pemakaian 3 sampai 6 kali itu biasanya rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan terutama untuk kasus-kasus yang berat ya kalau yang misalnya dia normal-normal aja pemakaian ampul contoh sudah pakai 7 ampul 7 hari itu sudah ada hasil ya perubahan pada efek glowingnya kemudian kerut-kerut halusnya sudah mulai menghilang atau berkurang flagnya juga seperti itu ya tapi kalau rambut itu langsung begitu perawatan selesai perawatan langsung terlihat ya nah ini juga dari produk Naturica ini produk perawatan rambut ini kalau untuk digunakan sehari-hari juga kita gak ada kesulitan jadi gak harus datang ke salon ya seperti itu dengan cuci keramas penggunaan produk didiamkan seperti masker cuci bilas ya itu baru sesuai sama harapan warna rambutnya atau tekstur rambutnya seperti itu oke jadi kan namanya perawatan gak ada yang instan ya Bu ya karena kita juga pakai bahan yang alami jadi butuh waktu juga untuk si kulit menyesuaikan dengan bahan-bahan yang terlalu kalau untuk hasil biasanya kepada tekstur rambutnya itu terlihat rambutnya lebih tertata lebih lembut lebih smooth seperti itu kalau untuk produk masker atau seperti ini juga awal setelah pakai juga akan terlihat kulitnya lebih lembab tapi kepada proses penyembuhan perubahan warna kulit sampai itu butuh waktu silahkan Kak Maya atau Bu Maya oke ini kayaknya agak masih tersendat untuk videonya tapi gak apa-apa sekarang kita mulai ke mungkin Bapak dan Ibu mau bertanya sekitar tentang rambut atau mungkin sekitar tentang skin care-nya halo boleh mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silahkan ya soalnya kan kita juga nanti akan bisa menjual kemudian bisa juga kita menceritakan hasil ini atau bisa mencoba pada diri kita sendiri dulu sebelum mencoba ke klien-klien kita seperti itu nah ini nih bisa nih ya nah ini Maya akan puterin untuk pemakaian chrome earth yang dia kondisinya rambutnya sudah full bleaching ya tapi untuk di bagian bawahnya aja ini adalah produk terbaru yang pink earth mask ya warna-warna fashion jadi dia warnanya adalah seperti ini ini tuh hasilnya oke dan ini juga sama ini rangkaian yang pink earth mask untuk before dan afternya dan yang ini ini adalah pemakaian chrome earth yang red lava dengan kondisi dia tadinya warnanya full coklat warnanya sangat cantik ya terima kasih Oke, masih terkendala dengan koneksi internet. Jadi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak-Ibu mengenai Naturica, Chrome Earth, dan produk lainnya yang tadi sudah kita jelaskan. Oke, ada pertanyaan buat Bu Endah ya. Bu, untuk hidrokologennya untuk 6 hari boleh dicampur warnanya atau harus satu jenis masker saja? Coba Bu Endah kalau bisa dibantu dijawab. Tadi kayaknya sudah semua pertanyaan sudah dijawab. Ya, sudah dijawab tadi Bu May. Ya, tadi ditanya sudah saya jawab ya. Dalam untuk pemakaian hidrokologen, dalam pemakaian 6 masker tersebut, apakah boleh dicampur, saya ulang kembali. Ya, untuk pemakaian awal, supaya hasil maksimal, kita konsentrasi pada jenis yang sama. Ya, mungkin pakai 6 masker ini, ternyata pemakaian 3 masker di awal aja sudah bagus, silakan yang minggu kedua atau 3 masker berikutnya boleh diganti. Ya, terus untuk ampul, ya, apakah boleh dicampur maskernya dalam sekali pakai? Boleh, ya. Masih cuma 3 jenis ampul. Lebih seperti itu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan, boleh dikumpulin. Nanti kita coba sharing-sharing di grup lagi. karena waktu sudah hampir 2 jam nih, kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya? Iya, nggak merasa-kerasa ya. Produknya sangat bagus ya, sangat banyak sekali. Jadi, kami di sini ada kesempatan ini, tidak bisa menjelaskan secara detail ya, mungkin karena waktunya juga terbatas. Oke, kalau gitu, jangan lupa kita besok ada training reseller, kita akan bahas tentang Milkshake di sana. Jadi, itu sebuah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat short link nih. Nah, kita akan bahas itu besok. Jangan lupa download aplikasinya. Dan pastikan hadir hari Jumat 19.30. Oke, kita berjumpa lagi besok. Kita bakal sharing-sharing tentang hal yang luar biasa. Jangan bosan-bosan buat belajar. Dan jangan lupa untuk praktek. Oke, terima kasih Bapak-Ibu semua sudah berpartisipasi sampai pukul segini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa disiapkan dan terus praktek. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.